Halo semeton langsung saja ya ini video lanjutan dari yang kemarin nah kali ini kita akan lihat ayam yang ada di kanang segitiga Oke langsung saja semeton gas kan nah disini tuh ada banyak jenis ayamnya semeton jadi saya nggak bisa review satu paling hanya beberapa yang saya review ya semeton karena cuacanya lebih mendung biar nggak kehujanan oke lanjut nah kalau yang ini nih jenisnya Henny ganteng ya semeton nah kalau yang ini anak angry dari limbiskit yang kemarin nonton video Youtubenya pasti tahu itu cantanya tuh yang mana sangat gantung semeton nah nah kalau yang ini sangat-sangat langka nih semeton sweater posum 226 kan warnanya merah biasanya nah yang ini lahirnya putih semeton nah ini limited edition hanya ada di maruti di farm posum white lanjut yang ini white tulis ganteng ya semeton puluhnya duh putih sentak kayak sarju sebenarnya masih banyak lagi ya semeton nah yang mau tanya-tanya lebih lanjut nanti saya akan cantumkan nomor WA staf maruti pump di kolom deskripsi nah selanjutnya ada berkina import dengan pilihan terbaik dan juga kualitas terbaik yang semeton bisa dilihat semeton cantik-cantik sekali ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selain di kanang segitiga tadi Ini ada juga di kanang playing pen Panyak banget yang nganteng-nganteng semeton Setelah jalan sambil lihat-lihat tadi Ada satu yang menarik nih Mota bawa pulang jenis sweater 5K Jujur aja saya udah tiga kali Ngambil material buat pejantan disini Nah itu lagi diambilin sama belinya Oh iya belinya nih namanya KD Awan Stab di Maruti Farm Lanjut ke proses pemasangan segel Sengkel sayap dan segel kaki Oke bisa dilihat ya semeton Yang pegang ayamnya nih namanya KD Keriting Stab juga di Maruti Farm Nah kenapa sih kok sampai tiga kali Ngambil material disana kok gak cari tempat lain aja Karena kalau cari material tuh Harus dengan kualitas yang bagus Terus agar nanti kita tahu kalau di braiding tuh hasilnya kayak gimana Nah jadi kualitas yang bagus itu dalam artian Bloodline nya apa Terus dari situ kita tahu Bahwa kita mau nyetak ayam dengan karakter kayak gimana Lalu bagaimana postur tubuhnya Karena nanti anak-anakannya akan mengikuti Bagaimana postur tubuh dari sematerial yang kita gunakan Untuk braiding Nah itu aja sih fun Pentingnya kalau saya cari material untuk braiding Oke sedikit saja ya videonya kali ini bosku Jangan lupa like Comment Share dan subscribe Thank you